Intro Kami percaya engkau hadir tengah-tengah kami Engkau raja kemuliaan, engkau ditinggikan Engkau dimuliakan Tuhan Kami tidak mau biasa-biasa di ibadah ini Karena kami tahu ada Tuhan Dan ada perkara supernatural Ada perkara yang luar biasa yang akan terjadi siang ini Terima kasih Tuhan yang membuka hati kami Kami mau siapkan hati kami mendengar isi hatimu Siapkan bejana hati kami Tuhan Di dalam nama Yesus kami mau belajar menghormati firmanmu Biar ketika firmanmu disampaikan kami suguh-suguh mendengar Kami punya telinga seorang murid Kami punya hati yang taat seperti seorang murid Untuk kami melakukannya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus mari semua A.U.G.R.S. yang mengasihi Tuhan katakan Amen Sebelum duduk kasih tos lima orang katakan Kamu luar biasa Keyboard bisa tetap ngiringi dengan lagu yang tadi ya Shalom A.U.G.R.S. Oleh anugerah Tuhan saya diberi kesempatan Dan hari ini adalah ibadah gabungan antara Yud dengan Tin ya Luar biasa Oke Tak kenal maka tak sayang Saya perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Wicien Saya adalah staff dari Departemen Doa Gereja Morsiaron pastinya ya Dan pemimpin rohani saya adalah Cieny Firodika Yang beberapa waktu lalu Saya juga menemani beliau berkotba di tempat ini Oke semuanya semangat Siap mendengar firman? Oke Saya berdoa ketika saya diberitahu Untuk saya berkotba di ibadah A.U.G. Ada satu ayat yang nanti itu menggambarkan perasaan saya ya Saya tadi mengalami dari atas sampai bawah kepala Semua deredek ya Tuhan Saya harus berkotba di tempat ini Dan satu hal ketika Mungkin beberapa minggu lalu ya Saya diberitahu oleh Mayorina untuk saya berkotba di A.U.G. Saya ambil waktu untuk Saya ke menara Saya ke ruang cepel Saya cuma berbahasa roh ya Saya berbahasa roh Untuk apa? Saya membawa isi hati Tuhan itu apa? Untuk ibadah A.U.G. Seperti itu Karena saya tahu ketika tadi Anda maju ke depan Memuji Tuhan Saya juga melihat di beberapa satelit Yang saya diizinkan melayani Di A.U.G. Saya melihat bagaimana anak-anak muda yang luar biasa Dan saya berdoa sama Tuhan-Tuhan Biar sampai kapanpun Mataku tetap melihat kebangunan rohani yang seperti ini Amin Semua semangat Dan ketika saya berdoa Tiba-tiba lagu ini muncul ya Kalau tadi saya tidak hentikan mungkin Saya juga harus nyampaikan firman Tapi saya kepingin nyanyi lagu ini Dan ada satu kata ya tadi Heal my heart and make it clean Open up my eyes Do the thing unseen Wow Setiap kata-kata di lagu ini luar biasa Saya berdoa biar siang hari ini Firman Tuhan yang diizinkan untuk saya sampaikan Saya berdoa biar itu terjadi dalam kehidupan kita Amin Ya Berapa banyak yang kita tahu hari-hari ini adalah Bulan doa dan puasa Benar ya Di gereja Morsiaron ya Katakan antusias Ya Saya mau sedikit sharing ya Beberapa waktu lalu Kami dari Departemen Doa Kami sengaja di akhir tahun Ya kurang lebih tanggal 30 ya Kami tetap mengadakan Doa Fajar Kalau Anda ke toilet Ya selalu ada pengumuman Doa Fajar Setengah 5 di chapel Saya juga mengimbau Kalau bisa AUG datang ya Karena kemarin minggu Saya melihat beberapa tim PAW Dari AUG datang di Doa Fajar Wow luar biasa Dan Kenapa saya berkomitmen Untuk datang di Doa Fajar Setengah 5 sampai jam 6 Kita hanya menyembah Kurang lebih 1 jam Kita menyembah Tuhan Lalu ada sedikit firman Dan kita pulang Setiap Jumat kita lakukan seperti itu Satu hal Ketika tanggal 30 Desember Saya gak pernah tahu Apa yang Tuhan itu Akan taruh di dalam hati saya Waktu itu saya diminta Untuk menyampaikan sedikit firman Karena firmannya tidak panjang Dan saya mendapatkan sebuah ayat Saya gak akan ceritakan disini Tapi sebuah ayat itu Yang merupakan janji Tuhan Di ending ayat itu Dikatakan Kamu akan memasuki tanah perjanjian Yang dijanjikan kepada Tuhan Kepada nenek moyangmu Wow saya excited ya Saya katakan amin Sudah Doa fajar sudah berlalu Malamnya saya ikut doa semalaman Itu tidak diwajibkan Tapi siapa yang mau Semalaman dibuki doa Immanuel Saya sudah datang lebih awal Lebih sore Kita ambil waktu berdoa Dan singkatnya Waktu di doa semalaman Ini santai aja Katakan kanan kirinya Jangan tegang ya Saya ikut tegang ya Santai A-O-G Come on Bukan umum ya Nah Waktu saya ikut di semalaman ya Sungguhan ini Ini sesuatu yang luar biasa Saya mau sharing Bukan untuk Jangan lihat kemuliaan Jangan lihat saya Jangan Lihat Tuhan Ya dibalik semua ini Karena saya pun Ikut doa semalaman Saya butuh hadirat Tuhan Seperti tadi kita menyembah Kalau kita gak hentikan Beneran dong Kita bisa masuk Penyembahan itu Lebih dalam Dan itu amazing Saya suka dengan Yang namanya worship ya Suka sekali dengan nyembah Nah singkatnya Di semalaman itu Gak pernah kita duga Waktu itu Cie ini Minta satu orang WL Nyanyi Kurang lebih ada Sekitar 60-70 pendoa Hadir di ruang chapel Di BDI Nyanyinya dangdut Karena kan mau buka Awal tahun ya Jadi biar girang Dangdutan Seperti itu ya Nyanyi-nyanyi Ada choir-nya Terus waktu worship Saya diminta mimpin Nah Kalau Anda tahu Satu kerinduan saya Setiap kali Kadang mungkin saya doa Saya pasang di handphone saya Lagu ini Pasti kalian tahu Mungkin AOG pernah nyanyikan ya Bless the Lord Oh my soul Oh my soul Worship his holy name Anda tahu Setiap kali saya dengar itu Saya itu kepingin Tuhan kapan ya Aku bisa Nyembah Tuhan nyanyi lagu ini Duh mungkin kalian tanya Loh kenapa Cie lagu itu Kok susah sekali nyanyinya Selalu gak pas kuncinya ya Jadi setiap kali pertemuan Doa antara saya yang gitari Saya WL Selalu gak bisa masuk kunci itu Saya gini Tuhan gak isah Gitu ya Hanya Tuhan dan saya yang tahu Nah singkatnya Singkatnya malam itu Bener-bener Tuhan itu hadir Saya sendiri sebagai worship leader Saya gak siapkan sampai 10 lagu gitu ya Enggak Tapi setiap kali mau masuk lagu kedua Itu seperti Tuhan taruh Dan setiap lagu itu bicara tentang keintiman Kalau itu bukan Tuhan yang meleh gak mungkin Itu Tuhan Dan yang luar biasa Saya gak pernah nyangka Kalau itu ending Daripada saya menyembah Setelah itu saya harus terahkan mic saya Kepada Cie ini untuk berkotbah Saya terkejut Tiba-tiba Tuhan ingatkan satu lagu Bless the Lord Oh my soul Oh my soul Worship his holy name Anda tahu Waktu kita nyanyi itu Gak bisa berhenti Bisa rasakan the presence of God Hadirat Tuhan itu sampai sekuat itu Dan malam itu Merupakan malam 30 Desember 2016 Tidak terlupakan sampai hari ini di hidup saya Bukan karena saya berhasil nyanyi lagu itu Ya itu ya salah satunya Tapi Tapi karena apa Hadirat Tuhan itu gak bisa dihentikan Saya sudah terasa Kenapa akhirnya Cie ini ambil mic Karena udah hampir setengah tiga Pikir Cie ini gini Ini Bicen terus ini Kapan saya kotbahnya ya Saya juga kaget Lu Cie malamnya gitu kan Sudah subuh Tapi yang luar biasa Ketika Cie ini pegang mic pun Hadirat Tuhan itu begitu kuat Dan Cie ini gak nyanyi ya Lagi diem gitu Jemaat terus nyanyi Seakan-akan gak bisa berhenti Nah kenapa saya ingin ceritakan ini di awal Supaya kita semakin menyadari Kita semakin haus dan lapar Dengan hadirat Tuhan Kita semakin tidak meremehkan Apa yang namanya pertemuan doa Kita semakin tidak meremehkan Ketika kita diajak ke gunung Tuhan Karena pasti ada sesuatu disana Amin Hadirat Tuhan itu adalah tempat yang terindah Yang gak bisa didapatkan Kecuali kita duduk Berdoa dan bersekutu dengan Tuhan Katakan amin Saya berdoa mudah-mudahan nanti ada waktu sebentar Untuk kita masuk lebih dalam menyembah Tuhan Nah Kenapa saya sharingkan ini Karena Jujur saya rindu ya Bahwa Tahun 2000 Saya pertama kali ikut ibadah pelajar Bersama dengan Mayorina Saya ingat Di convention hall Saya dulu latar belakang Menyembah berhala Saya tidak sebut agama Tapi ketika Tuhan selamatkan saya Satu prinsip saya Kalau jadi orang muda Harus radikal dengan Tuhan Gak boleh setengah-setengah Gembala saya adalah Pastor Fujiharsono Yang sekarang ada Sebagai Gembala Jakarta Saya bersyukur Saya diberkati dengan hidupnya Saya diberkati dengan doa-doanya Sampai hari ini Saya diberkati juga dengan buah-buah dari hidupnya Nah Saya punya sebuah mimpi bahwa Di tahun 2000 Ketika saya doa di menara tentang AUG Tuhan ingatkan ini Di tahun 2000 Setiap orang Tidak peduli AOG Sorry Tidak peduli teen atau youth Setiap orang Itu saya ingat Hampir setiap hari Gereja Itu selalu terdengar Waktu itu belum seramai ini ya Gereja itu selalu terdengar di sebelah sana Itu menara doa Tidak pernah kosong Yang ngisi siapa? AUG Nangis buat jiwa-jiwa Minta revival Makanya tidak salah Sampai Koyudi pernah cerita Ada yang nangis Minta revival Di wilayah utara Sampai karpetnya digaruk Ya lupa mungkin ya Kalau itu karpetnya gereja ya Digaruk Kenapa? Nangis Minta revival Wow Saya bermimpi Bahwa kebangunan rohani Tidak pernah pudar apinya Tidak pernah padam Bukan karena ada sebuah event Maka kita menggebu-gebu Dan berdoa Minta revival Tapi bahkan tidak ada event pun Kita mencari Tuhan Kita mungkin datang Sengaja doa semalaman Mungkin kita datang Sengaja pertemuan Worship night I don't know Pertemuan apa yang dibuat Untuk cuma mencari Tuhan Dan ketika Anda datang Tadi saya diingatkan Disitu justru Tuhan akan ingatkan Dan berikan ide yang baru Buat AOG Yang selama ini Tuhan simpan Tuhan akan buka Dan untuk AOG lakukan Sesuatu terjadi Di kota ini Katakan amin Yes Oke Saya berusaha menyampaikan Apa yang Tuhan taruh Dengan waktu yang ada Saya sangat punya sebuah mimpi Setiap kita tempat ini Saya percaya Dua jam saja Kita duduk mencari Tuhan Sesuatu terjadi Belum ngomong kota Surabaya Hidup Anda Diubahkan oleh Tuhan Sesuatu terjadi di hidupmu Ada banyak revivalist Yang tersembunyi hari ini Akan Tuhan singkap dan buka Dan akan Tuhan angkat Tahun 2000 itu Saya melihat bagaimana Anak-anak muda Radikal dengan Tuhan Diangkat hari ini Saya berani berkata Mereka beberapa menjadi kembala Di gereja Maorsyaron Wow Dimulai dari apa Masa muda Di masa muda yang mencari Tuhan Tuhan itu berkenan Katakan amin Kita buka satu ayat yang luar biasa Saya siapkan ayat ini Keluaran pasal yang ketiga Ayat 1 sampai 6 Keluaran pasal yang ketiga Ayat 1 sampai 6 Keyboardnya ikut diem Ngiringi aja Keluaran pasal yang ketiga Ayat 1 sampai 6 Yang sudah katakan yes Ada pun Musa Ia biasa mengembalakan Kambing domba Yitro Mertuanya Imam Dimidian Sekali Ketika ia menggiring Kambing domba itu Keseberang Padanggurun Sampailah ia Ke gunung Allah Yakni gunung Horeb Lalu Malaikat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Di dalam nyala api Yang keluar dari semak duri Lalu Ia melihat Dan tampaklah Semak duri itu menyala Tetapi tidak dimakan Api Ayat 3 Baca sama-sama Dengan suara yang terbaik 1, 2, 3 Musa berkata Baiklah aku menyimpang Kesana Untuk memeriksa Penglihatan yang hebat itu Mengapakah Tidak terbakar Semak duri itu Ayat 4 Saya bacakan Ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa menyimpang Untuk memeriksanya Berserulah Allah Dari tengah-tengah Semak duri itu Kepadanya Musa Musa Dan ia menjawab Ya Allah Ayat 3 Kalau anda buka Di dalam Mungkin LED bisa bantu Saya sudah kasih ayatnya Kisah para rasul 7 Ayat yang ke 31 Kisah para rasul 7 Ayat yang ke 31 Oke saya bacakan aja Kisah para rasul 7 Ayat yang ke 31 Saya bacakan Musa heran Tentang pelihatan itu Dan ketika ia pergi ke situ Untuk melihatnya dari dekat Datanglah suara Tuhan Kepadanya Dikatakan bahwa Ketika Musa melihat Semak yang terbakar Semak belukar yang ada apinya Tapi tidak terbakar Dikatakan di ayat itu Bahwa Musa menyimpang Dan Musa melihat dari Dekat Garis W kata dari dekat Garis W kata dari dekat Lalu di ayat 5 Yang dikatakan demikian Lalu ia berfirman Janganlah datang dekat-dekat Tanggalkan kasutmu dari kakimu Sebab tempat dimana kau berdiri itu Adalah tanah yang kudus Dan saya tidak bacakan ayat selanjutnya Itu adalah panggilan Tuhan kepada Musa Nah Saya waktu berdoa Siang itu Tuhan ingatkan ayat ini ya Tuhan cuma berkata demikian Keintiman dengan Tuhan Itu adalah pilihan Saya dan Anda Musa memilih Untuk mendekat kepada Tuhan Ada banyak diantara kita Kita tahu Tuhan itu luar biasa Kita tahu hadirat Tuhan itu indah Tetapi kita sengaja Untuk tidak mau mendekat kepada Tuhan Saya tidak bicara tentang kesetiaan Kita datang di connect group Di ibadah Saya tahu itu roh kudus Pasti berbicara kepada kita semua Kalau kita males Roh kudus akan tegur kita di hati kita Tidak perlu saya ingatkan lagi Tapi yang saya belajar dari ayat ini adalah Musa mengambil satu keputusan Ketika dia lihat seperti itu Dia datang mendekat Sampai Tuhan berkata Jangan dekat-dekat Karena nanti dia akan mati Tuhan itu begitu kudusnya luar biasa Meskipun Musa juga hidup kudus waktu itu Nah saya belajar dari ayat ini Ketika kita datang mendekat pada Tuhan Percaya Pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya Katakan amin Katakan amin Nah Saya belajar dari satu ayat kita buka Dua Tawarik 16 ayat yang ke-9 Dua Tawarik 16 ayat yang ke-9 Dua Tawarik 16 ayat yang ke-9 Yang sudah katakan Dua Tawarik Dua Tawarik 16 ayat yang ke-9 Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia stop sampai di sana Mata Tuhan hari ini menjelajah seluruh bumi Saya dengan Anda Dan Tuhan itu cuma mau satu Melimpahkan apa? Kekuatan Nanti saya akan bahas lebih lanjut di belakangnya Melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Orang yang bersungguh hati Garis-garis kata bersungguh hati Pastikan kita duduk di ibadah hari ini Termasuk saya Nanti saya juga ikuti ibadah umum Yang ketiga Pastikan setiap kali kita datang beribadah Kita datang ke connect group Pastikan kita ini punya hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Amin Tidak lagi main-main dengan Tuhan Tidak lagi main-main dengan kasih karunia Tuhan Saya belajar satu ayat di dalam Alkitab Satu toko yang luar biasa Mungkin kalian tahu ya toko ini Satu ketika waktu saya berdoa di bukit doa Immanuel Saya lupa ya Oh iya saya ambil gitar waktu itu Saya tipenya kalau doa lebih suka bahasa Roy ya Seperti itu Tapi kalau di ibadah, di CG, ada penyembahan Saya ikut Tapi siang itu di bukit doa Immanuel Saya ambil gitar Saya nyembah Lagu yang keluar adalah Ku ingin selalu bersekutu denganmu Itu lagu terindah ya Menikmati hadiratmu Biarkan romu Saya terus nyanyi, terus nyanyi Akhirnya gitar saya taruh Ketika nyembah itu, ketika nyembah Tiba-tiba muncul di pikiran saya sebuah gambaran ya Tuhan bisa berbicara ya Saya tidak lihat penglihatan Tapi ini seperti gambaran yang muncul di pikiran saya Saya waktu nyembah begitu Saya melihat seorang pria Itu duduk di bawah sebuah pohon Duduk di bawah pohon Dan ini pengalaman yang berkesan sekali buat saya Duduk di bawah pohon Dan sambil megang kecapi Tiba-tiba saya diingatkan Itu siapa ya Dari jauh saya melihat itu Tiba-tiba seperti di zoom mendekat Dan saya diminta Tuhan untuk membuka 1 Samuel 16 Kita buka sama-sama Kita mau belajar dari satu toko ini yang luar biasa Saya tidak panjang di sini Tapi saya berdoa Biar kita semua mau menjadi pelaku firman ya 1 Samuel 16 Ini ayat yang amazing 1 Samuel 16 Ayat yang pertama Saya temukan ternyata Saya tidak bahas semua Tapi satu toko di Alkitab ini Saya mau bahas Bagaimana orang ini bersungguh hati dengan Tuhan Orang yang bersungguh hati Itu orang yang Susah ya Menjelaskan dengan kata-kata Tapi orang yang luar biasa Tuhan itu suka Dengan orang yang bersungguh hati Katakan amin Ada satu ayat di kitab Amsal berkata demikian Orang yang baik itu banyak Tetapi orang yang setia Siapakah yang menemukannya Orang yang bersungguh hati Itu identik dengan orang yang setia dengan Tuhan Katakan amin 1 Samuel 16 Katakan sama-sama Daud Waduh Lebih semangat ya Daud Wih luar biasa ya Jangan-jangan Daudnya nolai Iya ada pak Oke Daud diurapi menjadi raja Saya suka senyum anda ya Oke Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Perhatikan baik-baik Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul Bukankah ia telaku tolak sebagai raja atas Israel Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah Aku mengutus engkau kepada Isai Orang Bethlehem itu Sebab diantara anak-anaknya telaku pilih Seorang raja bak Giku Garis bekat aku pilih Lalu saya singkat aja Di ayat yang ke enam Ketika mereka itu masuk Dan Samuel melihat kakak-kakaknya kan Eliab Lalu pikirnya Sungguh Di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya Wah ini pasti Karena badannya tinggi-gede kan Tentara kan prajurit Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya Atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat Hati Ambil garis bawah kata hati Lalu Isai memanggil Abinadab Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Bukan tidak dikasih loh Tapi tidak dipilih Tuhan Kemudian Isai menyuruh Syama lewat Tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat Di depan Samuel Tetapi Samuel berkata kepada Isai Semuanya ini tidak dipilih Tuhan Saya mau katakan Setiap Anda Yang duduk di kursi Ibadah hari ini Anda harus tahu satu hal ini Anda dipilih Tuhan Anda dipilih Tuhan Anda dipilih Tuhan Anda dipilih Tuhan Dari sekian juta orang muda di kota Surabaya Tadi saya lihat wajah-wajah Anda yang maju Memuji Tuhan Anda dipilih Tuhan Saya dipilih Tuhan Amin Ayat berikutnya Kemudian Oh sorry Ayat 11 Lalu Samuel berkata kepada Isai Inikah anakmu semuanya? Jawabnya Masih tinggal yang bungsu Tetapi sedang mengembalakan kambing domba Kata Samuel kepada Isai Suruh memanggil dia Sebab kita tidak akan duduk makan Sebelum ia datang kemari Kemudian disuruhnya lah menjemput dia Ia kemerah-merahan Matanya indah dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Perhatikan ini Bangkitlah Urapilah dia Sebab inilah dia Ketika di bukit doa itu Saya melihat seorang pria yang duduk Bermain kecapi Tuhan bukakan ayat ini kepada saya Saya bertanya sama Tuhan Tuhan apa maksudmu? Ada suara yang kecil di hati saya Perhatikan ayat yang ketujuh Kamu harus tahu kenapa aku memilih orang ini Bukan karena parasnya dan penampilannya Dia bahkan tidak diperhitungkan di keluarga Dia mengembalakan kambing domba Jarang di rumah Cuman urus dua tiga ekor kambing domba Tapi perhatikan orang ini Apa yang membuat aku memilih dia Tidak ada manusia yang tahu Bahkan Isai pun ayahnya tidak tahu Tapi Tuhan tahu Sebab Tuhan berkata di ayat yang ketujuh Aku memilih dia Karena aku melihat Saya baru ngerti Sampai kapanpun Dimanapun Di kota Di negara manapun Tuhan akan selalu memilih Orang yang mencintai dia Tuhan akan selalu memilih Orang yang bersungguh hati Dengan Tuhan Tuhan Tidak bisa dibohongi Tuhan akan selalu memilih Orang yang sukanya Mendekat kepada dia Katakan amin Dan ini gak main-main ayat ini Bangkitlah Urapilah dia Ini bukan cuman ngurapi Jadi pemimpin Tapi ini jadi raja Atas Israel Papanya pasti kaget Apalagi saudara-saudaranya Hah? Gak mungkin Kok bisa? Tapi Tuhan yang ngomong lewat Samuel Inilah dia Detik saya baca kata itu Saya merinding Hari ini setiap anda dan saya Ada di tempat ini Karena Tuhan memilih Jadi jangan pernah biasa-biasa Karena ada rencana Tuhan yang besar Di hidup kita Katakan amin Coba kita lihat satu ayat Gak usah dibaca 1 Samuel 17 Goliath menantang tentara Israel Saya singkat aja Anda sudah tahu ya ceritanya Saya gak bahas panjang lebar Bagaimana ketika Goliath menantang Barisan Israel Daud datang kepada Goliath Bukan dengan membawa namanya Tapi dia membawa apa? Nama Allah Kamu melawan aku Tapi aku datang Dengan nama Tuhan Allah ku Artinya apa? Orang yang bersungguh hati dengan Tuhan Orang yang dekat dengan Tuhan Bahkan ketika peperangan pun Yang dia bawa itu Tuhan Bukan aku Tetapi Tuhan Dan akhirnya kemenangan terjadi Amin Dan anda lihat satu ayat Saya ingin anda buka 1 Samuel 22 Ayat yang ke-1 1 Samuel 22 Ayat yang ke-1 Lihat perjalanan hidup Daud ini luar biasa Sejak diurapi Tuhan Ada kemenangan Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan Kemenangan terjadi di sini 1 Samuel 22 Ayat pertama dan kedua Daud di Gua Adulam Lalu Daud pergi dari sana Dan melarikan diri ke Gua Adulam Ini ceritanya Daud mau dibunuh oleh Saul Karena Saul iri Saul iri hati dengan Daud Jadi ketika saudara-saudaranya Dan seluruh keluarganya mendengar hal itu Pergilah mereka ke sana Mendapatkan dia Berimpunlah juga kepadanya Setiap orang yang dalam kesukaran Setiap orang yang dikejar-kejar Tukang piutang Setiap orang yang sakit hati Maka ia menjadi pemimpin Mereka stop sampai sini dulu Ketika di ruang doa itu Saya diminta Tuhan buka ayat ini Saya terkejut Daud di Gua Adulam Dia ternyata bersembunyi dari Saul Mau dibunuh kan Dia terkejut Di gua itu ternyata ada banyak orang Ada 400 orang juga keluarganya Bukan 400 orang yang fine-fine Mungkin ini CGL Engkau berkata Ya ini mungkin CG ku 400 orang yang dalam kesukaran Mengalami sakit hati Bahkan terikat dengan utang-piutang Artinya apa? 400 orang yang dalam masalah Tapi saya terkejut Ketika di ayat 2 Saya tutup cuma 2 ayat ini aja Maka Daud menjadi pemimpin mereka Lu kok bisa? Di bukit doa itu Ketika saya merenungkan ayat ini Tuhan bukakan ayat yang berhubungan dengan ini Masmur 57 LED bisa nyalakan juga Masmur 57 Perhatikan orang yang bersungguh hati dengan Tuhan Orang yang dekat dengan Tuhan Bahkan ketika terhimpit sebuah masalah pun Yang dia cari siapa? Tuhan Jadi high CGL High coach Bagaimana kondisi CG di bawah Anda? Mungkin kok ada banyak ya yang bermasalah Datang sama Tuhan Sesuatu akan terjadi Amin Masmur 57 ini luar biasa Diburu musuh tetapi ditolong ala Untuk pemimpin beduan Menurut lagu Jangan memusnahkan Mitnam dari Daud Ketika ia lari Daripada Saul Kedalam gua Tidak usah dibaca Lalu Masmur 142 Saya bacakan Doa seorang yang dikejar-kejar Nyanyian pengajaran Daud Ketika ia ada di dalam gua Suatu Doa Ketika saya dibuki doa itu Saya tutup mata saya Tuhan bicara seperti ini Bijain kamu tahu Ketika Daud ada di gua Adulam Seorang diri Kalau mau dibilang masalahnya Lebih berat mana? Lebih berat dia Dia mau dibunuh Tapi lihat Daud Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Orang yang cinta Tuhan Ketika dia bahkan dalam masalah Dan ketambahan masalah Iya Kok tambah sama 400 orang yang seperti ini Sebelum Anda baca tadi Maka ia menjadi pemimpin mereka Itu bukan hal yang mudah Ketika saya tutup mata Tiba-tiba Tuhan ingatkan Bijain Di tengah-tengah semua orang ketika malam Mereka tidur dalam kesedianya Yang utang yang belum bayar Yang sakit hati masih sakit hati Semua pada tidur Daud seorang diri Cuma apa? Baca Masmur 57 dan 142 ini Daud menyendiri di gua itu Untuk apa? Berseru kepada Tuhan Itu seruan Daud Itu seruan Daud Saya semakin dikuatkan sama Tuhan Itu seruan Daud Dia gak minta tolong siapa-siapa Bahkan gak ada yang bisa diminta tolong hari itu Tapi dia minta tolong kepada siapa? Tuhan Dan ketika dia berdoa seperti itu Imannya bangkit Orang yang berdoa Adalah orang yang punya iman Catat baik-baik Orang yang berdoa Adalah orang yang beriman kepada Tuhan Orang yang berdoa Tidak mungkin imannya pudar Orang yang berdoa Adalah orang yang semakin Menyalah-nyalah dengan Tuhan Katakan amin Dan Daud di gua itu Menyendiri dengan Tuhan Dan Anda tahu Ditutup dengan ayat kedua tadi Di gua Adulam Maka ia menjadi Pemimpin mereka Bagaimana Daud bisa jadi Pemimpin mereka Dalam masalah Tapi justru menjadi Pemimpin 400 orang Yang babak belur kondisinya Apa yang membuat Daud seperti ini? Kekuatan doa Kekuatan Tuhan Dan Daud bangkit Jadi pemimpin mereka Anda tahu Siapa Orang-orang di gua Adulam itu Nanti Anda baca di rumah Pahlawan-pahlawan Daud Yang gagah perkasa Pahlawan-pahlawan Yang gagah perkasa Itu lahir Dari gua Adulam Kenapa? Saya percaya satu Karena mereka melihat teladan Seorang Daud Yang bahkan memiliki Masalah yang lebih parah dari mereka Tapi lihat Daud menjadi pemimpin mereka Ini awesome Ini luar biasa Saya percaya di tempat ini Akan bangkit anak-anak muda Yang jadi pemimpin Bukan karena manusia Engkau menunggu kapan Ya aku diangkat Enggak Tapi Tuhan yang akan mengangkat engkau Kuncinya cuma satu Datang Mendekat Mencari Tuhan Amen Itu cuma kunci Enggak ada yang lain Dan saya diberkati dengan Satu tokoh ini Daud Kenapa? Karena Saya tahu Tuhan memilih dia Karena hatinya Tidak pernah mau jauh dari Tuhan Sampai bahkan dia jatuh Dalam dosa pun Baca di dalam kitab Masmur 51 Jangan ambil romu yang kudus Daripadaku Jangan ambil roh kudus Daripadaku Jangan ambil roh kudus Daripadaku Saya berdoa di tempat ini A.O. Girs Detik kita mengambil sebuah keputusan Untuk mengikut Tuhan Baik tin atau yud Putuskan Untuk engkau tidak lagi jatuh Bangun dalam dosa Amin Putuskan Untuk ya Aku mau hidup kudus Buat Tuhan Heal my heart And make it clean Biarkan hati kita ini murni Hati kita ini suci Di hadapan Tuhan Amin Dan ada satu Ayat yang saya mau buka Kita buka sama-sama Di dalam Daniel 11 ayat yang ke 32 B Daniel 11 ayat yang ke 32 B Saya bacakan Tetapi umat yang mengenal alanya Akan tetap kuat Dan bertindak Katakan Amin Tetapi umat yang mengenal alanya Akan tetap kuat Dan bertindak Saya percaya di hari-hari terakhir ini Semakin kita mengenal Tuhan Maka kita akan tetap kuat Dan bertindak Tidak ada satu pun dari kita Di tempat ini Yang akan meninggalkan Tuhan Amin Ya Saya mau tutup dengan satu tokoh Dalam Alkitab Dan saya berdoa Biar tokoh ini Tidak terjadi Dalam hidup kita Satu cerita di tokoh ini Saya dalam saat aduh bertanya Tuhan kenapa ditulis Di dalam Alkitab Itu menjadi suatu teladan Itu menjadi suatu peringatan Dalam hidupmu Wijen Supaya kau tidak jatuh Dalam hal yang sama Kita buka Matius Pasal 26 Kau tadi kita belajar Daud Seseorang yang dekat Dengan Tuhan Mengandalkan Tuhan Saya mau kita buka Satu tokoh Dalam Alkitab Saya cuma punya waktu sedikit Matius 26 Ayat yang ke-31 Katakan sama-sama Petrus Yes Matius 26 Ayat yang ke-31 Saya bacakan Baca perikopnya Petrus Akan Menyangkal Yesus Ayat 31 Maka berkatalah Yesus kepada mereka Sudah semua Malam ini Kamu semua Akan tergoncang imanmu Karena aku Sebab ada tertulis Aku akan membunuh Gembala dan kawanan domba Itu akan tercerai berai Akan tetapi Sesudah aku bangkit Aku akan mendahului Kamu ke Galilea Petrus menjawabnya Biarpun mereka semua Tergoncang imannya Karena engkau Aku sekali-kali Tidak Wow Ketika kita baca ayat ini Letakkan jabatan kita dulu Apapun itu Kita leader Kita full timer Semua kita Kita mau belajar tentang Petrus Amin Dan saya belajar di ayat ini Petrus menjawab Tuhan Bayangkan Ih Sekalipun yang lain Menyangkal Tuhan Aku Tuhan Sekali-sekali Tidak akan menyangkal engkau Lalu ayat berikutnya Kata Pet Sorry Ayat 34 Yesus berkata kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya malam ini Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku Tiga kali Loh Tidak enak ya Ayatnya ya Bayangkan saya ngomong Dengan pemimpin saya Misalnya Saya bilang Cie ini Aku sekali-sekali Tidak akan meninggalkan Cie ini Tiba-tiba Cie ini bilang Nanti Sebelum ayam berkokok Tiga kali Bicen akan meninggalkan Cie Cie Loh Kok tidak enak Seharusnya kan Oh thank you ya Bicen Luar biasa Tidak Tapi Tuhan ingatkan Petrus Ayat berikutnya Kata Petrus kepadanya Dia bilang lagi Sekalipun aku harus mati Bersama-sama engkau Aku takkan menyangkal engkau Semua murid yang lain pun Berkata demikian Juga Iya 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 Sebelas orang kan Judas kan sudah pergi Iya iya kami juga Enggak akan menyangkal Tuhan Kita baca di ayat berikutnya Di taman Getsemani Maka sampailah Yesus Bersama-sama murid-muridnya Ke suatu tempat Yang bernama Getsemani Kalau kalian yang nanti Akan ke Israel Mungkin ada yang ikut Ke Pastor Philip Akan ke taman Getsemani Lalu ia berkata Kepada murid-muridnya Duduklah disini Sementara aku pergi ke sana Untuk berdoa Dan ia membawa siapa Petrus Dan kedua anak Sebedius Yaitu siapa namanya Bukan Joko ya Jakobus dan Yo Anas ya Lupa Maka mulailah ia merasa sedih Dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Bapak Ibu Eh Bapak Ibu Ini perasaan saya tadi Di menara sebelum naik ke sini Ya Tuhan saya merasakan Dredek dari atas sampai bawah Ya oke Itu aja Lalu Oke Tinggallah disini Dan berjaga-jagalah Dengan aku Garis B kata itu ya Kenapa diajak Ada tujuannya Tinggal disini Berjaga-jaga Dengan aku Maka ia maju sedikit Lalu sujud dan berdoa Saya langsung ke ayat 40 Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya Dan mendapati mereka Sedang apa Garis B kata tidur Dan ia berkata Kepada siapa Dan ia berkata Kepada siapa Dan ia berkata Kepada siapa Malam itu Dalam saat teduh Satu pertanyaan saya Tuhan Kenapa kok ditulis Kan malu Petrusnya Supaya itu Tidak terjadi Di hidupmu Dan ia berkata Kepada siapa Ada tiga orang Tapi Yesus berkata Langsung kepada Satu orang Petrus Perhatikan ayat ini Tidakkah kamu Sanggup berjaga-jaga Satu jam Dengan aku Berjaga-jagalah Dan berdoalah Supaya kamu Jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging Lama Lalu ia pergi Untuk kedua kalinya Dan berdoa Dan lain sebagainya Sampai ayat yang 43 Dan ketika Ia kembali pula Ia mendapati Mereka sedang tidur Sebab mata mereka Sudah Berat Simple Catat aja Dalam lo hati Anda dan saya Apa yang seringkali Menghalangi kita Untuk tidak bisa Dekat dengan Tuhan Daging Tidur Itu bicara apa? Keinginan daging Roh memang penurut Tetapi daging itu lemah Karena itu Tuhan berkata Rohmu harus kuat Berdoa Tidak ada kunci lain Untuk kita memiliki Roh yang on fire Berdoa Murid-murid gagal Di area ini Tidak berdoa Dan perhatikan Ayat berikutnya Yesus ditangkap Saya langsung Ke ayat 56 Yesus ditangkap Saya tidak ceritakan Anda tahu kisahnya ya Bagaimana Judas mencium Yesus Dan Yesus ditangkap Akan tetapi Semua ini terjadi Supaya genap yang ada Tertulis dalam kitab Nabi-Nabi Lalu perhatikan ini Baca sama-sama Satu, dua, tiga Semua murid itu Meninggalkan dia Dan melarikan Termasuk Petrus Tapi tidak cukup Sampai disana Yesus di hadapan Makama agama Sesudah mereka menangkap Yesus Mereka membawanya Ke hadapan Imam Kayafas Imam besar Disitu telah berkumpul Ali Taurat Dan tua-tua Dan Perhatikan siapa Yang dibahas oleh Tuhan Siapa yang dibahas oleh Tuhan Petrus Mengikuti dia dari Garis Mekata jauh Hari ini Tidak ada pilihan Kita ada di kursi ini Kita yang paling tahu Kita hari ini Sedang dekat Atau Jauh Dari Tuhan Tidak ada Tengah-tengah Dan itu Tidak bisa dibohongi Tuhan Kita sedang dekat Atau jauh Dari Tuhan Dan Petrus Mengikuti dari Jauh Perhatikan Lalu ayat berikutnya Berkata demikian Dan setelah Masuk ke dalam Ia duduk Di antara Pengawal-pengawal Saya kaget dengan Ayat ini Untuk melihat Kesudahan Perkara Itu Apa yang terjadi Di dalam Imam-imam kepala Malah berseru Makama agama Mencari kesaksian palsu Terhadap Yesus Supaya ia dapat Dihukum mati Tetapi mereka tidak Memperolehnya Walaupun tampil Banyak saksi dusta Tapi akhirnya tampilah Dua orang yang mengatakan Orang ini berkata Aku akan merupukan Mbak Itala Dan membangunnya Kembali dalam tiga hari Lalu imam besar Itu berdiri Dan berkata kepadanya Tidakkah kau Memberi jawab Atas tuduhan-tuduhan saksi Ini terhadap engkau Dan lain sebagainya Lalu Ayat yang ke-67 Lalu mereka meludai Mukanya Dan menin Junya Orang-orang lain Memukul Dia Dan berkata Cobalah katakan Kepada kami Hai Mesias Siapakah yang memukul Engkau Bisa bayangkan Yesus dianiaya Dan dikatakan jelas Petrus Duduk Di antara Pengawal-pengawal Di antara kumpulan Pencemo Masmur pasal satu Dan ini terjadi Kalau tadi anda lihat Perikop Mastius 26 Petrus Akan Menyangkal Yesus Tuhan sudah tahu Apa yang terjadi Di depan Dengan Petrus Masih ditulis Akan Berarti belum terjadi Benar Kesempatannya dimana Taman Getsemani Berdoa Petrus tidur Terjadi Ayat ini Petrus Menyangkal Yesus Yesus Sementara itu Petrus duduk Di luar halaman Dia tahu Yesus Dianiaya Maka datanglah Seorang hamba Perempuan Kepadanya Katanya Engkau juga Selalu bersama-sama Dengan Yesus Orang Galilea itu Tetapi Ia menyangkal Di depan Semua orang Katanya Aku tidak tahu Apa yang kau maksud Ketika ia pergi Ke pintu gerbang Seorang hamba lain Melihat dia Dan berkata Kepada orang-orang Yang ada di situ Orang ini Bersama-sama Dengan Yesus Orang Nasaret Dan ia menyangkal Pula dengan bersumpah Pertama Nyangkal Kedua Mulai bersumpah Aku tidak kenal Orang itu Dia berkata demikian Yang ketiga Dan ia menyangkal Sorry Ayat 73 Tidak lama kemudian Orang-orang yang ada di situ Datang kepada Petrus Dan berkata Pasti Engkau juga salah seorang Dari mereka Itu nyata Dari bahasamu Maka mulailah Petrus Saya redeg Baca ayat ini Petrus Mengutuk Dan bersumpah Aku tidak kenal Orang itu Stop sampai sini Hati manusia Itu bisa berubah Dari semula Petrus Yang berkata Aku sekali-sekali Tuhan Tidak akan sangkal Tuhan Aku akan mati Bersama dengan Tuhan Dalam hitungan Esoknya Langsung berubah Apa yang membuat Petrus menyangkal Tuhan Simpel Hatinya jauh Dari Tuhan Ayat yang terakhir Maka teringatlah Petrus Akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal Aku tiga kali Lalu ia pergi keluar Dan menangis Dengan Sedihnya Dia sadar Aku sangkal Tuhan Persis seperti yang Tuhan bilang Dan terjadi Puji Tuhannya Petrus bertobat Sungguh-sungguh Di kisah para rasul Dia dipakai Tuhan Luar biasa Judas terhilang Karena memutuskan Untuk bunuh diri Ketika saya dapatkan Ayat ini Ini pun juga warning Dalam hidup saya Hari ini kita bisa berkata Tuhan aku mau ikut Engkau sampai akhir Tapi kalau setiap hari Dalam hidup kita Kita tidak menjaga Hubungan kita dengan Tuhan Bahkan seperti Petrus Seakan-akan seperti orang Tidak sadar Bisa tiga kali Sangkal Tuhan Keluar dari mulutnya sendiri Terakhir Ketiga baru dia sadar Jangan sampai ini terjadi Dalam hidup kita Amin Tidak ada satu pun jabatan Yang bisa menjamin kita Cuma Tuhan Ketika kita berjalan Bersama dengan Tuhan Kita aman Amin Saya boleh LED aja buka Ayatnya Anda tidak usah buka Tutup Alkitab Setelah ini kita mau berdoa Markus 16 Markus 16 Oke Saya percaya ketika kita Dekat dengan Tuhan Kita seperti Daud Bersungguh hati dengan Tuhan Ada perkara-perkara Supernatural Ada perkara-perkara besar Yang Tuhan akan sediakan Amin Saya tutup dengan satu ayat ini Dan tidak kebetulan tadi Setiap lagu yang dinyanyikan Oleh worship leadernya Itu selalu ada kata-kata Take the city Ambil kembali kota ini I don't know Tapi passion saya disini Saya suka sekali Dan waktu saya doa Yang tadi saya cerita Tahun 2000 Setiap kali saya lewat Di ruang itu Selalu saya dengar Orang-orang muda Jerit Nangis buat jiwa-jiwa Revival Tuhan Entah itu wilayah utara Yang berdoa I don't know Ada yang barat Datang ke gereja waktu itu Wow Gereja dipenuhi dengan Tangisan air mata Buat jiwa-jiwa Di luar sana Waktu saya dapat ayat ini Di menara saya bilang Tuhan Jangan biarkan kami tinggal Di zona nyaman Kami gak mau Tuhan Tiba-tiba saya diingatkan Satu ayat ini Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir Setan-setan Demi namaku Katakan amin Hari-hari ini Saya percaya Tidak cuma leader Gembala dan pendoa Tapi setiap orang percaya Ketika kau berkata Kepada roh jahat Iblis dalam nama Yesus Keluar Maka iblis akan keluar Bukan karena kamu Tapi karena nama Yesus Saya berdoa biar Di hari-hari terakhir ini Orang muda bangkit Dengan otoritas Bangkit dengan kuasa Allah Tapi engkau memang Tidak akan pernah bisa bangkit Kalau tidak dekat dengan Tuhan Kok kita dekat dengan Tuhan Kita tahu Kita bukan percaya diri Tapi otoritas Kuasa Itu dipercayakan kepada siapa? Orang yang bersungguh Hati Bukan kata di ayatnya Berkata Tuhan Akan melimpahkan apa? Keku Watan Ini amazing Beberapa waktu lalu Saya diizinkan melayani Seorang anak Yang katanya bisa Melihat hal-hal seperti itu Singkatnya Kita gak lakukan apa-apa Anak itu tidur Kita cuma nyanyi Nyembah aja Haleluya Haleluya Sudah kan Saya gak punya karunia Lihat-lihat Saya juga gak mau ya Lebih baik kita lihat Kemuliaan Tuhan Daripada lihat yang gitu-gitu ya Jangan lihat sebelamu loh Bukan sebelamu Gitu-gitu ya Kasian ya Ketika nyembah Haleluya Terus anaknya bangun Gak nangis Padahal biasanya katanya nangis Saya bilang ini hadirat Tuhan Gak pakai gitar Kan takutnya nanti Kebangun kan anak kecil Sudah Saya nyembah Selesaikan Didoakan Dia sudah ngalami kelepasan Gak lihat gitu-gitu lagi Waktu pulang Saya dengan rekan saya Pendoa cowok Dia bilang seperti ini CWJ mau cerita Ya kenapa? Tadi waktu pertama kali Kita nyanyi Haleluya Haleluya Cece tau gak? Persis di sebelah cece Ini agak gak enak ya Persis di sebelah cece Ini dihapus aja ya Saya denger suara cewek itu jerit Panas Wow Saya bilang Tuhan itu nyata Tuhan itu hadir Jadi yang melepaskan anak itu siang itu Hadirat Tuhan Amin Saya berdoa setiap auger setempat ini Akan dipakai Tuhan luar biasa Engkau gak akan berkata Oh iya nanti kalau ada kelepasan Berapa ce nomel triponya ce Siska pendoa Saya perlu pendoa Gak bisa Pendoanya mungkin gak banyak Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus langsung mendoakan di tempat Sesuatu akan terjadi Amin Yang berikutnya Mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa yang baru Bagi mereka Katakan amin Siapa yang tempat ini Yang belum kepenuhan roh kudus Bisa angkat tangannya? Ada? Semua udah kepenuhan roh kudus? Puji Tuhan ya Oke pasti ya Oke Beberapa waktu yang lalu Ini sebuah kesempatan Demi kesempatan yang Tuhan izinkan Saya sendiri melihat Bagaimana roh kudus itu nyata Ya roh kudus itu sangat nyata Ada seorang anak muda Datang ke gereja Minta dilayani Ya saya gak berani ceritakan Detilnya Tapi minta dilayani Saya dipanggil Oke Kita nyembah sama-sama Oke kita minta ya Roh kudus hadir Saya tanya Pertanyaan ini Kamu mau gak dipenuhi roh kudus? Saya terkejut Dia bilang apa dari mulutnya? Mau Dengan kondisi tertunduk Karena dia ternyata ada kepahitan kan Akhirnya kebuka Dia mau ngampuni Tapi waktu ditanya Mau dipenuhi roh kudus? Mau Waktu dia bilang mau Saya cuma percaya satu Firman Tuhan Matius 7 Minta Maka akan diberikan Oke Kamu yang mau ya Siap-siap Terima roh kudus Udah Kita nyanyi satu lagu Terus kita bahasa roh Urapa karapa Waktu kita bahasa roh Saya melihat dengan nyata Di depan mata saya Tidak hitungan Ya mungkin satu menit ada Dia langsung berbahasa roh Urapa Urapa Kepenuhan 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 Sudah selesai kan Detik selesai berbahasa roh Anda tahu apa yang berubah di hidupnya? Baru kali ini saya melihat Wajah orang itu berubah Bisa cerah ini sulit ya, kok sayang sekali waktu itu saya tidak video dan memang gak boleh ya, ini cuman guyon tapi dari suram suram sekali, sampai akhirnya bisa senyum kita bilang kamu sudah dipenuhi roh kudus iya, langsung kelihatan sampai tiga orang bersaksi saya dengan beberapa tim orang yang melayani wow, cantik ya anak ini wow, ada kemuliaan Tuhan ya, iya karena dia mengundang roh kudus hadir di hidupnya, dan roh kudus itu kemuliaan dalam hidupnya wow jangan menyerah kalau belum ada yang terima baptisan roh kudus come, didoakan terima roh kudus, itu dijanjikan dalam hidupmu, terima roh kudus itu berharga dalam hidup Daud roh kudus itu berharga dalam hidup kita dan yang terakhir ayat berikutnya mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun mat mereka tidak akan mendapat celaka mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh katakan amin saya tutup dengan kesaksian ini setelah ini tim PAW bisa naik ke panggung dan mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh tugas kita gereja Tuhan Aogirs kita dengan iman percaya bahwa hanya nama Yesus dan bilur-bilur Yesus yang bisa menyembuhkan detik engkau meletakkan tangan kesembuhan terjadi saya sempat minta ampun sama Tuhan saya meremehkan satu hal ini ketika saya berkotba di sebuah ibadah Aog di sebuah satelit Tuhan taruh dalam hati saya Wijen panggil yang sakit di waktu beberapa waktu lalu saya panggil di ibadah umum dan itu ada kita doakan mujisat terjadi saya melihat bagaimana kita cuma tugasnya saya ajak tujuh pendoa di satelit itu ayo kalian yang berdoa kita perkatakan sama-sama ya kesembuhan terjadi dalam nama Yesus kesembuhan terjadi kakinya enak dan lain sebagainya langsung on the spot di tempat saya melihat kuasa Tuhan luar biasa dan saya mau ceritakan yang ini ini luar biasa di ibadah itu Tuhan berkata gini Wijen doakan yang sakit maaf ya saya minta ampun sama Tuhan saya mikirnya gini Tuhan ini bukan ibadah umum AOG Tuhan biasanya kalau yang gini-gini ya encok gitu ya itu yang umum Tuhan ini AOG masa ada yang sakit saya dalam hati gitu tapi Tuhan tegur ya Tuhan bilang sudah saya kasih kekembala untuk dia doa berkat saya gak tahan Tuhan bilang panggil kalian tunggu disini doakan mereka boleh pulang saya bilang sama kembalanya boleh gak minta izin saya ajak berapa pendoamu yang ada dari AOG saya mau doakan iya gak apa-apa Anda tahu ketika saya duduk saya doakan satu anak yang matanya buram terus kita berdoa saya diberitahu C sudah ada yang nunggu disana oh iya ayo kita kesana ada satu anak cowok yang ini tulangnya agak keluar karena habis kecelakaan belum sempat operasi sakitnya luar biasa dia bilang iya sakit C oke kita doakan saya lagi doakan dia di belakang itu ada dua anak cewek yang masih menunggu dua anak cewek yang satu itu nangis ya anda bisa bayangkan hati-hati saya hancur ya terus yang lain pendoanya aduh saya masih ingat saya ada fotonya kecil-kecil nunggui saya maksudnya ikut doakan yang satu saya bilang gini kalian berdoa doakan yang ini ya karena waktunya bentar lagi mau dipakai ibadah CC doakan yang ini ya C mereka doakan mungkin doanya simpel Tuhan Yesus sembuhkan sakit perutnya dalam nama Yesus amin mungkin dia gak tau itu lambungnya atau apa I don't know sudah kan saya selesai mendoakan yang ini saya tanya gimana dia nangis C dari tadi ibadah perutku ini sakit aku gak kuat tapi tadi barusan ini C aku didoakan sekarang sudah sembuh C sudah enak wow saya amazing ya lihat Tuhan itu bekerja yang mendoakan itu pendoa yang tadi saya bilang yang lucu-lucu itu doakan tumpang tangan sembuh yang sebelahnya juga iya C tadi waktu didoakan ada sesuatu yang bergerak di perutku dan sekarang sudah enak sudah sembuh wow saya mikir bahwa ini sudah waktunya Tuhan ini kairosnya Tuhan katakan amin amin ada perkara besar dan supernatural yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita dan melalui kita ayo kita semua bagit berdiri sama-sama ambil waktu sejenak renungkan firman ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Pakai waktu ini sungguh-sungguh mendekat ke Tuhan. Kau mendekat, mengerti hatimu, kerjaan dan mengandangmu. Katakan roh kudus, manis dan lembut. Angkau penolong yang sejati Tuhan. Menolong yang sejati dan suci. Katakan ku rindu Tuhan, ku rindu mendekat. Mengerti hatimu, kerjaan dan menguasamu. Bekerjalah, tidak kudus. Berkatalah, lebih lagi. Murah marian baru. Murah marian baru. Lawatanmu Tuhan. Lawatanmu Tuhan. Syakalalalalalalalala. Sayangku rindu Tuhan. Rindu Tuhan. Rindu Tuhan. Rindu Tuhan. Rindu Tuhan. Alleluia. Berkerjalah, ia roh kudus. Rindu Tuhan. Bertahanmu Tuhan. Berkatalah, lebih lagi. Murah marian baru. Katakan roh gambarmu. Aku yang ku perlukan. Kau yang ku perlukan. Siapa langsung? Tengah, tengah, tengah. Dengahkan untuk. Tengah, tengah. Bertaang kala, siang kanan-kala, berpikir lagi Urapan yang baru, siang kanan-kala, siang kanan-kala Aku merasa ku, siang kanan-kala, siang kanan-kala Siang hari ini mari kita angkat tangan kita Saya percaya ini bukan hanya doa Asaya tapi doa kita semua Tidak ada cukup waktu Tapi saya minta semua turunkan tangan Koranama Gatahana Kalau ada di tempat ini Kita tidak lagi bersungguh hati dengan Tuhan Seperti Daud Dengan jujur Kita jauh dari Tuhan Mungkin kita belum seperti Petrus Dan jangan sampai mengalami seperti Petrus Tapi kalau detik ini di ruangan ini kita tahu Kita jauh dari hadiratnya Angkat tanganmu di tempat kau berdiri Sikinaramogotohoka Sikinaramogotogana Saya bisa minta tolong gembala leader Pendoa datangi mereka yang angkat tangan Tumpangkan tangan Sikinaramagotaka Engkau yang tahu jauh dari hadirat Tuhan Angkat tanganmu Sikinaramagara Jamal kami roh kudus Yang terakhir kalau ada di antara Anda Yang mengalami sakit Dengan cepat saya minta Anda maju ke depan Kita mau berdoa Engkau yang tahu kau memiliki sakit Dan siang ini kau percaya roh kudus akan menyembuhkan engkau Yesus akan menyembuhkan Yang sakit bisa maju ke depan Ya Mengalami sakit Pendoa bisa doakan Aku yakin Terima kasih semua, terima kasih semua. Mendoakan bisa doakan. Semoga apa-apa yang saya? Mendoakan bisa doakan. Mendoakan bisa doakan. Semoga doakan, mendoakan mereka... Kami percaya mujizat terjadi. Terima kasih semua dalam nama Yesus. Shake in and burn. Terima kasih semua dalam nama Yesus. Terima kasih. 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 Terima kasih.